Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba mainin game TAPS lagi ya, atau Totally Accurate Battle Simulator Dan disini gue sudah Mendapatkan semua hidden unit Bahkan gue udah masukin mod Jadi kayak ada karakter tambahan gitu Cuman untuk di video kali ini Gue nonaktifin modnya dulu Karena kita ingin cobain Karakter custom ya, jadi sebenernya Tadi gue tuh udah nyobain karakter custom Ini menggunakan mod, jadi Kayak kita bisa menggunakan 24 skill gitu Cuman ternyata tidak berjalan mulus guys Bisa sih bisa ya, cuman kebanyakan ngebug Jadi itu karakternya kayak kebanyakan Masuk ke dalam tanah gitu guys, karena kebanyakan skill Jadi mereka tuh gak tau kenapa Kayak sering banget masuk ke dalam tanah Terus gue udah coba otak-atik sampe 2 jaman Skill-skill lah gue pake yang apa Yang biasa-biasa aja itu ternyata Masih tetap ke dalam tanah ya Bahkan tanpa menggunakan mod Dengan 5 skill ini, kadang-kadang Masih masuk ke dalam tanah, cuman Kemungkinannya sangat kecil dibandingkan Menggunakan 24 skill ya Jadi disini gue udah bikin 3 karakter yaitu Naruto Sixpat Ishiki Sama Sasuke Rinnegan ya Jadi disini sebentar gue pengen ganti sih Karena Naruto kan tidak menggunakan Dragon Punch ya Gue disini ganti aja Disini gue akan menggunakan Pirate Kick saja sepertinya Pirate Kick ya Oke jadi disini untuk Naruto Seperti biasa dia ada punya skill Bunshin Kemudian Aegis Shield Kita anggap saja ini Chakra Kurama ya Jadi untuk melindungi dia Kemudian ada Godlight Projectile Block Jadi jak tidak bisa disuriken Kagak bisa dipanah Intinya semuanya bisa ditahan sama dia Ya serangan jarak jauh Kemudian ada Dragon Kick sama Pirate Kick Untuk skill-skillnya sebenarnya banyak ya Tapi gue nanti aja lah ya Oke disini untuk darahnya Gue jadiin 19.000 Karena dia ini emang kuat banget 19.000 Kita langsung save dulu aja Karena tadi ada skill yang kita ganti teman-teman Kemudian disini yang kedua adalah si Sasuke ya Disini untuk Sasuke nya Kita menggunakan Mungkin ini Dragon Kick nya Eh sorry sorry Red Jet Spin selesai Kita ganti aja kali ya Kita menggunakan Dragon Punch aja Sebenarnya kalau Fire Breed bisa Ini cuman Kayaknya apinya tuh kayak Terlalu lama ya Durasi terlalu lama guys Oke jadi Oh disini udah guys Dragon Punch udah berarti ya Oke oke sorry sorry Dragon Punch udah teman-teman Kita sebenarnya bisa menggunakan Fire Fire Breed sih Cuman Agak-agak koreng guys Gue gak terlalu suka ya Ini aja deh Fire Storm deh ya Oke jadi disini ada Thor Lightning Jadi dia kayak bakal Kasih petir gitu Jadi ini skill-nya pasif guys Dia kayak bakal langsung Kena ke musuh Tuh ada Dragon Punch Ada God Light juga Jadi kayak Biar bisa menghindar-menghindarin Sebenarnya kalau yang di versi mod Itu ada skill Teleport-teleport gitu Jadi kayak persis kayak gunain Rinnegan Cuman seperti yang gue bilang tadi guys Kalau misalkan gue nge-aktifin mod Itu tingkat Ngebugnya makin tinggi ya Oke disini Untuk Sasuke-nya darahnya 15.000 Karena kan Seperti kita tahu Sasuke Rinnegan tuh Masih di bawahnya Naruto Sixpat ya Jadi kita bikin 15.000 aja Attack 1,2 Sisanya sama sih Cuma beda di darah doang ya Kemudian yang terakhir adalah Si Isshiki Ini karakter yang overpower banget guys Overpower banget ya Ini harus dikroyokin rame-rame Bahkan dikroyokin Dikroyok pun Dia masih bisa menang Kenapa gue bilang gitu Karena si Isshiki ini Dia mempunyai Legacy Impel Sama Flat Impel Terusnya terbang juga Sama God Light Jadi-jadi nyerangnya Tidak menggunakan pedang Atau apapun Tapi menggunakan skill-skillnya ini Jadi skill-skillnya itu Kayak Hitam-hitam gitu Lihat besi-besi hitam Kita langsung nancap Ketubuh kita gitu guys Kemudian disini darahnya Gue bikin 25.000 Terus dari segi movement Sama attack speed kita Kita tinggi dikit Sama di mecha kita 1,3 ya Karena kan yang sebelumnya 1,2 tuh si Naruto Masih Sasuke Karena kan Isshiki Lebih kuat gitu Ntar mungkin sayang anak Ada si Naruto Baryon guys Cuman itu nantilah ya Kita untuk sementara Bikin 3 karakter dulu aja Ada yang request Mikey juga Anjir Mikey kita buat kali nanti ya Nanti Mikey kita buat deh Oke disini gue sebagai ngetes Gue bakal coba di Renaissance Renaissance Ya pokoknya itulah ya Karena disini tempatnya Yang paling terang menurut gue Jadi enak banget Gue disini seperti biasa Bakal coba tandingin dulu Karena Sasuke ini karakter baru Dan Isshiki juga karakter baru Jadi harus kita tandingin dulu guys Bentar Kita bakal disini ya Fisika seperti apa cuy Buset Keren ya Sasuke kalem Disini Naruto Gak bisa diem bos Sudahlah langsung aja kita perangin Kita bakal disini Siap kakak yang akan menang teman-teman Oke Sasuke nya Hati-hati Tenggelem cuy Karena kalo ke air Bisa tenggelem ya Bisa mati Oke ini Sasuke gak ngaktifin Skill IP nya ya Iya tenggelem nih Naruto Bangun Naruto Oke kita disini bakal coba Ulang lagi Karena Naruto nya Masuk dalam air ya Anjir Oke kita bakal liat ke disini Kalo dari tanding sebelum-sebelumnya Si Naruto selalu menang ya Karena kan emang Sudah seharusnya Naruto menang tuh teman Tuh ya Sasuke Gak bisa disurikan jir Dia bakal nahan teman-teman Dia kayak bakal nahan semua serangan jarak jauh Bakal ditahan sama dia cuy Buset Naruto membayi buta Tuh ya ada petir-petirnya tadi ya Oke jangan ngaktifin skill IP nya lagi Walaupun gak kena Aktifnya kelamaan cuy Eh kena ya Kena jir Woy Naruto bangun Naruto nya turu jir Naruto nya turu teman-teman Nah bangun lagi dia disini ya Langsung saja dihajar Ini juga salah satu requestan darahnya dipenuhin ya Eh darahnya dibanyakin Biar gak cepet mati Oke kita bakal disini Kita coba kita slow mo ya Buset Kalo di slow mo bener-bener ini banget ya Apa Lambat banget gitu Bener-bener lambat banget sih Sama kita sebenernya bisa mainin dia di karakter ini Kita bisa ya Oke hati-hati Sasuke masih keluarin Ini skillnya nih Khusus rame-rame sih ya Oke kita bakal liat disini Apakah Sasuke akan mati Apakah Sasuke akan mati teman-teman disini Oke ini masih pertarungan agak lama cuy Nanti gue bakal kasih ke kalian juga ya Hidden unit yang udah gue dapetin guys Secret unitnya ya Ada Thor Pokoknya Thor tuh udah gue dapetin cuy Oke kita bakal liat disini Masih Kalo yang versi mod itu ada hidden unit yang lebih overpower cuy Cuman Nantilah ya di next video deh Kita bakal cobain Untuk sekarang ini kita bakal liat Ternyata Sasuke harus kalah melawan Naruto Sixpat Oke disini gue bakal langsung cobain saja Untuk isikinya langsung kita review sekarang saja Disini isikinya sendirian Kita bakal liat Kita bakal liat disini ya Satu lawan dua Kita bakal liat menang siapa teman-teman Nah tuh ya liat tuh isikinya tuh Tuh ya ketusuk besi-besi hitam gitu teman-teman Jadi gak bisa bergerak mereka berdua ini Tuh Sebanyak apapun Bunshin Bakal kena sama skillnya Obito ini cuy Jadi makanya seperti yang gue bilang Ini Obito terlalu overpower banget tuh ya Bunshinnya tidak berarti jir Di depan isikinya ini Bunshinnya tidak berarti coy tuh Masalah ke stun Ke stun terus teman-teman Udah gitu dia gak bisa disuriken kan Jadi surikennya gak masuk dia ke dia tuh Bakal mantul lagi Ini skillnya parah sih Skillnya parah ya OP banget cok Oke ini kayaknya gak bakal bisa menang ya Gimana kalau misalkan kita minta bantuan teman-teman Udah ini gini-gini doang cuy Dia gak bakal bisa Gak bakal bisa disentuh nih anak Nih nih Ntar mungkin counternya bakal gue bikin Nartobarion sih Nartobarion gue bikin Yang overpower ya Karena ini Wah ini tech speednya kenceng banget sih Apa tech speednya kita rendahin kali ya Karena kalau misalkan kita rendahin Ini skillnya juga jadi jarang keluar Kalau misalkan Tech speednya kita kurangin Oke ini bakal terlalu lama ya Karena bakal gitu-gitu doang Kita bakal coba lihat disini ya Disini karakter yang baru udah gue dapetin Ini banyak banget sih Ada flag barrier Terus ada Thor disini tuh ya Ada Thor disini Bahkan ada tank anjir tuh ya Ada tank Ada super boxing nih guys Coba kita cobain ya Ayo kita bakal lihat disini Apakah bisa menang melawan Isshiki atau kagak Gak bisa tetep ya Kuat banget jir Gila ini kuat banget guys Gak kesentuh Pukul-pukul Dianya terbang-terbang mulu ya Dianya terbang-terbang mulu teman-teman Buset Tidak ada artinya bos Mau rame-rame tuh ya Palu Mjolnirnya tuh guys Palu Mjolnirnya disini cuy Oke lah ini udah gak bakal bisa disentuh si Isshiki ya Isshiki emang terlalu overpower teman-teman Oke disini gue bakal langsung Cobain aja di secret unit Jadi disini sebenernya udah banyak banget ya Udah ke-unlock semuanya guys Sudah ke-unlock semua tuh ya Sudah kebuka semua Itu banyak banget lah Coba kita cobain yuk Kita cobain para giant teman-teman Disini para giant Kita bakal masukin semua Kemudian samurai giant juga Blackbeard juga masuk Karena dia badannya gede banget guys Dia badannya gede lumayan Eh jangan deh jangan Skeleton giant Kemudian Apalagi Bansi kecil ya Oke kayaknya udah sih ini doang sisanya Oke 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 Sisi ini doang ya Kita disini akan menggunakan Si Sasuke Kemudian ada si Thor Eh Thor ya mana Thor Thor mana guys Nah ini ya Thor nih ya Satu Dua Tiga Ini dari segi kekuatan Harusnya menang yang kiri sih Anjir Anaknya petir banget guys Buset disembur-sembur Disembur-sembur sama ini nih dia nih Ini aja kekuatan apa co Anjir dibukul-pukul cok Tora mati Tora mati Gak sisa satu doang Wah sisa Sasuke sendirian disini Apakah Sasuke bisa menang teman-teman Melawan para giant ini ya Giantnya sisa berapa nih Sisa dua ya Buset Darahnya tebel banget gak Si Sasuke ini loh Wah ini mati sih Ini mati sih Wah gila Menang Sasuke ya kuat banget teman-teman Oke kita bakal cobain disini Gue pengen Tim evil melawan tim dewa ya Nih jadi disini ada tim evil Sama tim dewa teman-teman Ini aja mereka berdua bisa berubah Kalau misalkan darahnya sekarat Nih kalian lihat sendiri nanti nih ya Oke slow ini masih aman Masih nyerang-nyerang terus Apakah tim evil keburu mati guys Oke Tim dewa berubah Ayo dong berubah juga dong Tim evil Yah keburu mati jer Keburu mati guys Apa yang berubah yang ini kali ya Gue udah gak lupa cuy Oke kita coba pilih dulu disini Tim evil disini Satu Dua Tiga Ini kita bakal gunain semuanya Tuan-tuan disini Nanti abis ini kita baru Cobain ini ya Siapa Barion Eh Barion Naruto Sixpade Seratus Lawan ini Lawan si Siapa Isiki Oke kita pilih-pilih dulu disini Eh jangan terlalu jauh Cok Nah ini udah nih ya Sama-sama 7800 Guys Buset skillnya jauh banget ini Wah gila ini skillnya jauh banget guys Skill divine ini emang kuat banget sih Oke kita bakal lihat Apakah tim evil bakal kalah Buset ini tim dewa emang kuat-kuat banget ya Langsung berubah jir Langsung berubah cok Anjir kalah cuy Kalah ya kuat banget ternyata mereka temen-temen Oke kita bakal langsung coba saja disini Untuk Isiki gue bakal pilih sendirian Kita taruh-taruh di pojok Kita coba lawan seratus Sasuke dulu deh Baru seratus ini ya Seratus Naruto Sixpade Oke ini ya kita bakal pilih dulu Sini banyak banget coy Oke ini gila sih Ini gila sih Buset Dua lagi Nice Yuk Wah ini ngelag banget temen-temen Gila Buset 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 Tidak ada yang bisa mendekati si Isiki temen-temen Pada kena semua tuh ya Pada kena semua jir Isiki juga terbang jadi Skill api yang dibawahnya gak kena cok Buset petir tuh kalian lihat sendiri guys Petir aja Pada nyamber semua anjir Skill petir pada nyamber semua Ini api gak ada yang kena karena si Isiki terbang ya Buset Skill petir itu Petir bukan sebarang petir temen-temen Semuanya pada gunain ini anjir Katon-katon aja itu Wah tapi tetep ya lama-lama bakal kecicil juga sih Lama-lama bakal kecicil cuy Semua tangannya semuanya Semuanya tangannya ke atas Semuanya tangannya ke atas cuy Wah tetep ya Anjir ada yang di atas cok Ada yang di atas dia Ada yang nyangkut kesini tuh Badannya ketusuk-tusuk Buset Ada yang masih disini tuh Mantap kesini Ada yang kesini juga cuy Gio sampe gak bisa bangun dia Oke ini kalah sih Ini kalah ini kalah Udah 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 Nge-lag banget cuy Nge-lag banget Nge-lag banget Nge-lag banget Coba kita maju disini Coba di Anarto Barion ya Kita langsung gunain di Depan mukanya Isiki guys Langsung gunain disini Banyak banget Oke Nah Ini dia Kita lihat dulu guys Wajah-wajah dari Narto Barion ini cuy Buset Gila 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 Serem banget ya Wah ini parah sih Yuk langsung gasikan aja Ini pasti bakal nge-lag banget Temen-temen Kita bakal kameranya Dari agak jauh aja Karena ini bakal nge-lag banget Sudah pasti Anjir Ini apa yang dilihat coy Wah gila Apa yang dilihat temen-temen Udah rame Ditambah Bunsin Ditambah paku-paku hitam ini ya Gue bakal agak tau Isiki adiman Oh isi gitu ya Ada tuh Lagi terbang-terbangan guys Anjir Apa yang dilihat coy Wah gila 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 Ini apa yang dilihat temen-temen Kalau begini caranya nih Wah Buset menumpuk-numpuk Bunsinnya tuh ya Tapi ini tetep ya Kalau misalkan Sampai selesai Ini Isiki bakal kalah temen-temen Tuh ya Dia lagi terbang Anjir ada nyakut disini bos Buset Nyakutnya jauh banget Terbang malah tuh ya Ngebug deh Terbang guys Terbang Eh udah 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 Bisa ancur Laptop gue yang ada Karena Bunsinnya Semakin banyak tuh temen-temen Coba kalau misalkan Kita lawan Zeus Gimana nih Karena Zeus kan Tipe-tipe jarak jauh ya Atau mungkin kita lawan Cupid Wait 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 Ada disini namanya Artemis Bentar Artemis Nah ini nih ya Coba nih lawan dua Artemis Bisa menang apa kagak nih Artemis nih panahnya Anjir Panahnya ditahan semua guys Tuh ya Lihat sendiri tuh ya Wah gila disamperin Malah lu Bener-bener Tidak bisa Coba kita serang jarak jauh semua disini ya Disini gue udah siapin Artemis 1,2,3,4,5 Kemudian Sensei Mana tuh si Sensei-Sensei itu guys Getlinggan Kita cobain disini sekalian Kemudian ada si Sensei Mana ya Apakah itu versi mod kali ya Ada guys namanya Sensei-Sensei gitu Ya gak ada cok Kayaknya versi mod deh Coba ya Nah iya kayaknya Kayaknya versi mod temen-temen Coba di Legacy Gak ada juga cuy Coba sih gini dulu lah ya Si gini dulu nih Semuanya ditahan jir Getlinggan pun bahkan ditahan tuh ya Gila 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 Tidak bisa disentuh guys Isi gini Panah semuanya balik semua Panah semuanya balik Gila 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 Coba kali ini kita menggunakan Semua tim yang jarak jauh temen-temen Ini bond match kita pasang Kita pasang Ini terakhir nih ya Terakhir banget nih Katapult Kita taruh disini Archer disini banyak banget Kemudian Zeus Ini Zeus bisa tembus apa kagak cuy Gue gak tau ya Disini Ice Archer boleh deh Tuh ya Kemudian disini Masketeer kita pasang nih Tembakan Apakah akan tembus temen-temen Kemudian cannon Kita pasang juga cannon disini Dua aja udah cukup Sepertinya Kemudian disini Ini tembak-tembakan Boleh dah Nih tuh Kemudian dari spooky Spooky ini kayaknya Cuma ini doang ya Oke Kemudian Gunslinger ini Ini overpower banget cuy Dia nembaknya kayak dari atas gitu ya Kayak hujan Dead Eye Ini sakit banget tembakan Sama quickdraw ini juga sakit parah Kemudian dari legacy Wizard Wizard Tembus gak ya Wizard ya Kayaknya dia cuman ini doang Dia kayaknya kebal Tembakan doang deh Wizard kayaknya enggak ya Iya Dia enggak guys Dia enggak kebal wizard Kemudian Dinasti Nah coba ninja nih Oke Kemudian Apalagi Cupid Boleh deh Cupid Nih Siapa lagi Bomb cannon Bomb cannon tuh Kita pasang Ice Ice mag boleh deh Walaupun sebenarnya bukan ini ya Cuman ya sudah Artemis lagi Artemis nih ya Artemis lagi guys Yang banyak tuh ya Di dinasti udah Ini boleh deh Potion-potion nih Oke Kita bakal lihat teman-teman Kita bakal lihat dulu disini Terakhir Untuk isikinya aja Sendirian solo disini tuh ya Buset Kuat banget co Sini musuhnya Pasukan-pasukan Yang attacknya tuh Kuat-kuat banget Ada Zeus Anjir ada Artemis Semuanya Memuncul disini cuy Oke langsung saja Kita gas kan disini Apakah bisa tembus Atau kagak teman-teman Anjir tembus ternyata ya Tapi serangan-serangan Itunya Enggak tembus Jir Wah gila Isiki Udah gila Isiki Isiki Rusuhin Satu map Anjir Itu yang Dibekuin Anjir Wah Parah 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 Zeus tuh tembus Apa kagak sih Sekali lagi Sekali lagi Gue penasaran Seriusan Terakhir 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 banget nih Zeus Gue pengen penuhin Zeus coba ya Aduh Salah Salah Mana Zeus Zeus Nah nih ya Anjir gue jadi penasaran Cok Amani orang Overpower banget ya Kayaknya ya Coba 35 Zeus Bisa menang gak nih Kagak tembus Ternyata Cuy Wah Gila Gak tembus Ternyata Cok Gak tembus Temen-temen Serangannya Zeus ini Wah Parah sih Semuanya Ditangkal Jirah Dia Gila 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 Respect 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 Untuk Isiki ya Oke temen-temen Jadi mungkin Video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah